Momentum Rakyat Nas ini memunculkan nama Cawapres menurut saya yang baik, yang bagus. Kenapa? Ini kan melalui jalur organisasi secara terbuka. Jadi rakyat Indonesia bisa melihat bahwa Nasdem adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka, dan memang kepentingannya kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan partai sendiri atau kelompok maupun golongan. Nah, politik kebangsaan yang dikembangkan oleh Nasdem hari ini itu sejalan dengan kepentingan kita sebagai bangsa. Kita ini kan butuh persatuan, butuh kesatuan. Kita tahu bahwa PIPRES yang lalu banyak terjadi polarisasi, maka Nasdem harus menjadi jangka. Harus menjadi bandul bagi kepentingan bangsa negara ke depan. Dan jangan lupa, Nasdem adalah partai yang kelahirannya sangat luar biasa, begitu cepat pertumbuhannya, sangat besar, menjadi partai empat besar dalam pemilu yang lalu, dan tentu ini akan diperhitungkan oleh partai-partai yang lain. Dan saya melihat, saya banyak juga senior di Nasdem itu, sudah bekerja keras, sudah luar biasa untuk memajukan partai. Nah, yang saya lihat juga, kelihatannya Nasdem tidak ingin masuk ke wilayah polarisasi tadi. Oleh karena itu, Nasdem ada di tengah. Nah, di tengah ini sudah cocok, sudah pas dengan politik kebangsaan kita, yaitu kita yang berbangsa dan bernegara yang beridolikan Pancasila itu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Oleh karena itu, tadi Nasdem akan dibutuhkan oleh koalisi-koalisi lain, atau partai-partai lain untuk bisa mengatakanlah berkoalisi dalam konteks pencapresan.